Sampah banyak berceceran di bekas lokasi pameran yang digelar di kawasan jalan dan lapangan Monumen Simpang 5 Gumul, SLG, Kabupaten Kediri, Senin, 14 November 2022. Sampah yang diduga telah menumpuk selama beberapa hari masih belum diangkut petugas kebersihan. Sedangkan tenda-tenda yang digunakan untuk tempat pameran juga belum dibongkar namun sudah dalam kondisi kosong. Sampah, sampah ini terlihat di sepanjang jalan bekas lokasi pameran. Paling banyak didominasi sampah, sampah plastik bekas kemasan makanan. Terlihat juga tumpukan sampah bekas kulit buah durian. Sebagian kulit buah durian sudah diangkut dengan mobil pikap, namun masih banyak lagi yang berceceran. Di lokasi yang sama sebelumnya menjadi lokasi stand menjajakan buah durian di mobil pikap. Sehingga banyak kulit buah durian yang masih berserakan di sekitar lokasi. Sementara di area lapangan Monumen SLG juga banyak ceceran sampah yang masih belum dibersihkan. Sebagian tenda dan stand sudah ada yang mulai dibongkar dan kosong. Namun masih banyak pedagang musiman yang masih berjual di lokasi. Pameran gelar ekspresi 2022 sendiri digelar selama tiga hari sejak Jumat Minggu, 11-13 November 2022. Banyaknya sampah yang berceceran membuat sejumlah pengunjung merasa risih. Tumpukan sampah juga mulai menebarkan aroma kurang sedap. Apalagi kawasan Monumen SLG setiap pagi dimanfaatkan masyarakat untuk tempat jogging dan olahraga. Sementara Taman Hijau dan Arena Olahraga menjadi tujuan wisata anak-anak sekolah. Semoga sampahnya segera diangkut petugas supaya lokasi jogging menjadi nyaman untuk olahraga. Ungkap Agustin, salah satu pengunjung. Terima kasih sudah menonton!